Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan saya di pembacaan kartu tarot untuk prediksi keuangan dan karir Zodiac Gemini di bulan Juni 2021 kita sambil dulu kartunya sambil kita berdoa langsung saya berikanlah 10 kartu untuk pembacaan terbaik pembacaan yang paling baik maksudnya semoga alam semesta memberikan saya kartu terbaik untuk prediksi keuangan dan karir kalian di bulan Juni ini amin gemini hello jadi kalau kalian yang ada masalah persintaan jangan dihubung-hubungkan dengan masalah pekerjaan jangan membawa-bawa pikiran asmara eh apa ya kegalauan kalian dalam asmara ke pekerjaannya karena itu bisa saja berakibat bisa menghilangkanmu di kamu atau kalian yang masih meneliti pendidikan kita perlu fokus ya tentukan tujuan hidup kalian dari sekarang ya jangan jangan biarkan harapan-harapan terpasti menjatuhkan karir kalian hanya karena kalian terlalu terbawa ya karena yang dapat menyelamatkan kita adalah kita sendiri ya cinta yang indah mengapa meniksa semua karena kau dan aku terperbeda oke yang pertama ada 8 of pentacles yang kedua ada knight of ones yang ketiga ada 2 of sword yang keempat ada dead tower yang kelima ada temperance yang nama ada the devil ketujuh ada 7 of ones yang kedelapan ada ace of sword yang kesembilan ada 2 of cups yang ke sepuluh ada 5 of pentacles dan bottom of the decknya ada queen of cups oke saya mulai dari pertama dari kartu 8 of pentacles ya sepertinya kalian adalah orang yang berpendidikan ya kalian ini adalah jika kalian dalam pekerjaan kalian ini adalah orang-orang yang terpelajar yang berpengalaman yang sudah ahli jadi disini kalian sangat fokus ya kalian sepertinya sedang benar-benar fokus dengan pendidikan atau pekerjaan kalian saat ini ya dan beberapa dari kalian mungkin akan ya semangat kalian ini ya membuat kalian ingin segera menyelesaikan pekerjaan di tepat waktu ya dan energi positif kalian ini membuat beberapa dari kalian ya kalian akan sepertinya kalian sudah menyediakan apa ya bakat kalian 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 dan kreativitas kalian ini ya sepertinya sudah menyediakan apa ya sepertinya kalian sudah apa ya seperti orang sudah menimbun emas gitu ya jadi sudah ada gitu rezeki kamu disini ya karir kamu pun sudah tersiapkan gitu tinggal waktunya aja gitu ya maksudnya jika kamu ingin mencapai satu kedudukan ya saya melihat di sini night of ones ya kedudukan kursi itu sedang menanti kamu gitu ya namun mungkin agak sedikit tertahan karena ya kalian mungkin perlu fokus lagi ya disini kalian ada dua pilihan yang membuat kalian bingung ya karena mungkin ada beban pikiran ya atau sesuatu terjadi kepada kalian yang membuat kalian itu bingung ingin menentukan atau memilih salah satu dari antara mungkin ada masalah pribadi mungkin ya yang kalian bawa-bawa kayak masih terpikir hingga di pekerjaan terbawa-bawa sehingga ini membuat kalian menjadi bingung gitu diantara dua pilihan ya beberapa dari kalian mungkin ya kebingungan kalian akan membuat kalian kayak ya penurunan mood mungkin ya jika kalian tetap membawa masalah pribadi kalian ke tempat kerja kalian tidak meninggalkannya di rumah saja ya dan ini mengganggu mood kalian konsentrasi kalian maka saya melihat disini beberapa dari kalian mungkin akan down ya menalam apa ya prestasi kalian mungkin akan menurun disini namun beberapa dari kalian segera menetralisasi sosana sosana hati ya kalian yang cepat sadar ya kalian akhirnya seimbang kembali ya dan kalian tahu ya karena disini ada two of sword dan the tower ya kalian bingung ya karena masalah kemudian ini mempengaruhi pekerjaan kalian dan temperance kalian berusaha menyimbangkan diri ya kemudian di the devil di the devil saya melihat disini kalian merasa bahwa ini adalah tanggung jawab kalian ya dan inilah mimpi kalian selama ini kalian cari ya kalian sudah berjuang selama ini dan ya kalian tetap berusaha untuk selalu seimbang ya kemudian di seven of wands dan ace of sword ya perjuangan kalian tidak akan sia-sia akan sesuai dengan rencana kalian akan mendapatkan penghargaan atas itu ya atas perjuangan kalian selama ini dan sebenarnya disini di two of cups hasil atau ya hasil kerja kalian ini akan diterima baik oleh atasan kalian dan mungkin akan setelah kalian apa ya berusaha ya berusaha menyimbangkan diri menguasai diri kalian agar tetap fokus dalam pekerjaan kalian agar tetap semangat dalam perjuangan kalian untuk mencapai satu tujuan dalam pekerjaan kalian atau menyelesaikan tugas-tugas kalian ya untuk mencapai rencana-rencana kalian ini ya dalam pekerjaan ya menyelesaikan satu proyek atau apa atau usaha ya disini kalian akan kalau kalian yang sudah bekerja di sebuah perusahaan ya mungkin kalian akan diterima baik oleh atasan kalian atau apapun hasil kerja kalian akan sangat diterima disini ya bahkan mungkin ada yang akan mengakui karena mereka sudah memperhatikan kalian ya beberapa dari kalian akan mungkin mengadakan komitmen untuk satu jabatan gitu dengan atasan kalian ya ya kalian begitu keras ya berjuang tertati-tati beberapa dari kalian mungkin akan ada untuk hal kalir kalian akan mungkin sedang bersaing benar-benar bersaing jadi tetaplah kalian fokus karena ada disini oh two of cups dengan five of mickles kemudian ada queen of cups ya jadi bergidurilah tegak yang penting kalian sudah diakui disini hasil kerja kalian kalian begitu bersusah payah kalian begitu keras berjuang walaupun sulit saya lihat disini kalian ada persaingan di tempat kerja kalian namun ini persaingan yang positif karena ini hanya mengenai fokus tidak ada yang ingin menyingkirkan kalian hanya pikiran kalian yang lagi kacau mungkin ada terkait dengan masalah pribadi dan jika kalian tetap menjaga fokus kalian maka alhamdulillah saya melihat disini karir kalian cukup bagus kalian diterima apapun yang kalian hasilkan akan diterima karena sesulit apapun kalian berhasil melewati proses itu dengan cara kalian kemudian dalam hal keuangan kalian sudah menyediakan budget atau sudah menyediakan hadiah untuk kalian yang pantas sesuai dengan apa yang kalian kerjakan hanya tinggal menunggu waktu saja masih stagnan tapi sudah ada gitu sudah ada tentukan kalian harus lebih memperhatikan pengeluaran pengeluaran kalian itu mungkin mungkin kalian harus menyediakan simpanan tabungan untuk jangka panjang karena di bulan Juni ini mungkin ada yang fisik kalian mungkin mungkin ada problem yang bisa membuat kondisi tubuh kalian menurun kesehatan kalian sedikit menurun jadi jangan lupa pakai dokter seringlah kontrol lebih baik kita ada punya persiapan daripada ketika kita jatuh sakit nanti karena kita terlalu full fokus dan bekerja kita tidak punya pegangan gitu ya itu akan semakin membuat kalian tambah sakit jadi keuang kalian itu tetap dijaga tetap seimbang jangan berlebihan di sesuatu yang tidak terlalu penting pokoknya keuangan kalian baik-baik saja di bulan juni ini jangan lupa tetaplah bersyukur tetaplah berjuang pertahankan fokus kalian hargai kepercayaan yang diberikan oleh atasan kalian hargai kepercayaan yang diberikan pelanggan kalian kalian yang berbisnis punya usaha jasa kalian harus tetap menghargai tingkatkan rasa menghargai kalian kepada klien kalian karena mereka adalah raja bagi yang kalian yang sedang bekerja di sebuah perusahaan cobalah untuk menjaga komunikasi yang baik dengan tim-tim kerja kalian dan jagalah kepercayaan atasan kalian kepada kalian ini jangan sampai masalah lain membuat kalian terpengaruh sehingga membuat seseorang tidak merasa ragu dengan kepercayaan dia kepada kamu yang tadinya sudah dia berikan oke tetaplah berjuang seperti ini di sini kalian sudah mengalami sedikit kesulitan keuangan tapi tidak terlalu buruk tetap selalu akan ada saja kalian tidak akan kesulitan yang penting jangan terlalu membawa-bawa konflik batin kalian itu ke dalam pekerjaan jadi kalian harus menempatkan masalah ini tempatnya di sini masalah ini tempatnya di sini selesaikan satu persatu di tempat yang sesuai oke kemudian ya jadi keuangannya stabil ya untuk keuangan kalian stabil oke sampai disini dulu semoga meninspirasi semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaatuh Terima kasih.